Intro Jadi untuk tutorial kali ini, ini yang aku mau ini kasih tau Kalau misalnya beberapa eyeshadow itu memang lebih enak tuh dipakai dengan tangan Ataupun mungkin satu lagi kita bisa pakai base eyeshadow dulu Untuk lebih keluarin warnanya dan lebih menjaga supaya si eyeshadow itu tidak gampang fall out Oke? Kita langsung aja, ini beauty filter ya Beauty filter cream glow-nya dari Sun & Park Kita pakai ya, as a base sebelum foundation Oke? Jadi dia bisa blur pori sama dia bikin radiance ya, jadi glowing, oke? Juga melembabkan ya Oke? Kita pastikan semuanya ke blend Ke blend dengan benar ya Oke Langsung next, kita pakai kuas 191 dari MAC ya Untuk aplikasi foundation kita Kali ini foundation kita dari Youth Liberator ya Serum Foundation ini Yves Saint Laurent ya UASL Yes Oke Oke, kuas dari MAC Oke, kita boleh bantu blend dengan tangan juga Untuk bagian-bagian yang tidak terjangkau dengan kuas ya Kita pastikan semua kena, oke? Tuh Jadi pemakaian foundation-nya juga gak banyak Dikit aja, jadi dia kita biarin natural ya Hairline-nya, sisa-sisanya kita tarik ke hairline ya Juga bagian leher Jadi jangan ada garis tiba-tiba ya Sisanya kita bawa ke bawah ya Tuh, oke? Berikutnya kita langsung ke powder ya Ini aku kali ini pakai lagi dari Kledepul Yes Kledepulis powder-nya Aku langsung pakai sponge, yes Setelah selesai bedak, kita langsung ke mata ya Aku pakai dari Kim Kardashian ini Ini contour number 6, nomor 6 Aku pakai sebagai bayangan ya Contour buat mata, eyeshadow Sebelum memakai eyeshadow Jadi kita biar ada dasarnya Sampai syuting gimana Atau patokan untuk kita contour mata Dan boleh sekalian kalau pengen contour hidungnya juga ya Tuh Oke Si nomor 6 dari si Kim Kardashian waist ya Contournya Setelah kita udah ada dasar dari yang kita pakaikan bronzer tadi pertama Kemudian kita bakal masukin warna Ini palette dari Natasha Denona ini ya Star palette Ini lumayan pricey For the first time when I bought it Then I try with the brush Itu aku sedih banget Kok mahal tapi nggak nempel Malah jatuh But after that ya Aku pakai tangan aku as usual Because I like to use my hand Which is yes More nicer Dan dia langsung cepat Langsung ada warna Oke So today I'm gonna use my hand Yes For all this color here Yeah with hands And then mungkin kita bakal blend dengan si Blender brush Oke Tuh jadi keliatan ya Semua warna disini Tuh Yes Aku bakal masukin warna-warna yang muda dulu Ya sebagai transisi color ya Mungkin seperti warna ini dan ini ya Aku mix sama ini Oke These two here Oke Aku langsung pakein di seluruh kelopak aku ya Tuh warnanya seperti itu Ya Warnanya kita langsung combine Kita langsung pake tangan kita Ya kita ikutin aja Karena kita tadi udah bikin awal Patokan kita pengen sejauh apa Sebesar apa Bentuk mata Tuh shape-nya kira-kira mau semana Tuh jadi kita tinggal ikutin yang pertama Very very easy Yes Now we gonna make more darker I think it's this one here Yes Pakai jari tengah aku Ya Ini kita massage di sekitar pertumbuhan bulu mata kita Tuh Gini ya Tuh jadi dia kayak bener-bener gelap Tapi yang di last line area-nya Kemudian sisanya kita bisa bikin outer V Tuh Jadi dia lebih deeper Dari mulai Bagian last line area Oke Dan sisanya di outer V Tuh Yes Ya Udah Kalo misalnya dia ada sedikit fallout Kalo kalian gak bisa terlalu Takut dia ada fallout atau gimana gitu ya Kita boleh kasih bedak dulu Kayak lagi nge-back gitu bawah mata Dari tadi kok ke atas-atas gitu ya Oke Nah Sekarang kita bakal masukin warna ini Yang lebih coklat ya Dari sebelumnya Sebenernya bukan lebih coklat sih Dia kayak ada sedikit shimmer halus Bukan shimmer satin finish Ini matte finish Coklatnya lebih ke Coklat Coklat apa nih Ini lebih warm ya Bahkan kayak sedikit ada coklat keungguan gitu ya Kita ulangin lagi ya Jadi kita kayak bikin dimensi warna gitu Ya sisanya ke laslan area Laslan area Oke sisanya ya Tuh Jadi dia lebih deeper Lebih warm Ya Dan dia bener-bener smudge Yes Tuh How good is Your hand Ya Blendingannya tuh jadi banget Oke Terus kalau misalnya kita mau rapiin Pake kuas boleh Ini dari MAC ya Blending brushnya MAC Itu bener-bener kayak dihalusin gitu Keseluruhan Jadi kita pertama cuma pake si Contour yang nomor 6 Jadi gak apa-apa Tuh warnanya ya Baru deh Kita boleh masukin warna-warna lainnya Yang kamu suka Mana kamu mau shimmer hari ini boleh ya Shimmer yang mana yang kamu suka Mau ada agak sedikit peach gitu boleh Mau yang emas Mau yang kehijauan Ya gold kehijauan Mau yang champagne Mau yang lebih whiter pearl gitu boleh Oke Kalau pake warna ini shimmernya disini Ya Dan kita cuma tap aja Yes Tuh Ya Sebelahnya juga sama Oke Kita tap Oke Jadi dia sudah Lebih berdimensi lagi Karena kita mau pake tekstur yang berbeda juga ya Tentunya Tuh Jadi kadang-kadang Ada tuh eyeshadow Yang kita hanya Dengan tangan aja Itu pigmentnya malah lebih keluar Ya Kalau kita menggunakan kuas Dia malah Ngempel di kuasnya Tapi tidak nempel di mata kita Ini salah satu di antaranya Ya Jadi Especially the shimmer color here From the star palette Itu lebih bagus tuh Kalau pake tangan With your hand Ya Tuh Next kita bakal pake Tight liner sama water liner bawah Yes Jadi Ini Urban Decay 24x7 water line Eye pencil Ini real Jadi dia kayak coklat kehitaman gitu Jadi kita line semua yang atas Oke Kita pastiin Water line Tight liner ya Kita tight liner atas Untuk bawah Aku selalu cuma Sat sepertiga Atau seperempat Oke Most much Masukin warna Ya Kali ini aku pake Warna yang pertama Warna-warna soft pertama tadi ya Yang kita pakaikan Yang kita combine tadi Ini ya Tadi ya Dua ini ya Oke Yes Kita smudge Buat bawah Liner bawah Oke Kuasnya terlalu Kecil Terlalu ini Jadi dia smudgingnya Kurang dapet Aku bakal pake Dari ini Si 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 MAC Ya MAC 242 Kali ini kita masukin Yang lebih gelap Sama ini Kombinasi dua ini Boleh Yes Oke Kita masukin Warna Ini Dan ini Oke We mix it together Oke Like that Yes Kemudian kita pake Maskara dari ini Benefit Bad Girl Bank Ya From Benefit Bener-bener Dari roots-nya ya Tuh dari akar Pertumbuhan Gula mata kita Kita naikin ke atas Oke I'm gonna use this 24 carat Again Dari Jeffree Jeffree Star Yes Aku bakal pake Warnanya Aku bakal pake Yang ini Sarcopagus Yes Di tulang Tertinggi Tuh Tulang pipi tertinggi Aku boleh nyambung Di bawah tulang alis Terus disini sedikit Dan ini Biasa cahaya naturalnya Tulang hidung Oke Keep it lips Ya Gitu Oke Yes Oke The other side Same Yes Oke Done Terus dengan palette Yang sama 24 Aku pake warna ini Pink peach ini Sebagai blush on Yes Ini warnanya Legendary Yes As a blush Slash highlighter Ya Aku tuh lebih suka Highlighter blush on Daripada Highlighter Eh sorry Aku tuh lebih suka Highlighter blush on Daripada blush on Sesungguhnya Karena Menurut aku Di highlighter blush on Itu Warna itu Pastinya lebih Semu-semu Dan bikin Complexion kulit kita Rasanya jauh Lebih bersih Ya Kalau kita udah Preps dengan benar Dari awal Udah dengan bedak Dan lain-lain Itu jatohnya tuh Jauh lebih keliatan Lebih menarik Kalau Buat aku pribadi See Next I'm gonna Choose for my lipstick Yes Lipstick aku kali ini Dolce Gabbana Again Yes This one is from Petal Aku udah pernah pake juga Sebelumnya Jadi warnanya itu Done Yes This one from Dolce Gabbana Colpetal Yes This is the colors Look like Yes Tuh Finish it with The Sul Hwasol Ya This one is Hydro Aid Moisturizing Shooting Mist Okay Tuh ya Jadi Memang ada beberapa palette eyeshadow Ya Ataupun eyeshadow Yang Teksturnya itu memang Lebih enak Kalau kita pake tangan kita Ya Karena kalau misalnya kita pake kuas Dia malah lebih nempel di kuas Atau dia bakal fall out Okay Jadi This is my makeup look for today Okay Hope you like it And hope you enjoy all the process And I love you Let's build your body Let your body Let your body Let your body Let your body Little face Aniyah Atau dia Terima kasih.